Tau-tau-tau keladi nggak lo? Kan bunci tas nih Mengaku bujangan kepada setiap wanita Ternyata cucunya segudangnya Oke, buat kalian yang bertanya-tanya hari ini kita mau ngapain Dan kenapa muka gue ngantuk lagi Ini karena ini jam 10 pagi di hari minggu Dan hari ini ada soteng spesial banget Karena aku diundang sama aktivis milenial di acara Millennial Fest Jadi aku nanti bakal bicara di panggung soal kemarin pengalaman aku Tentang kemarin aku di Palu gimana Dan aku sebagai volunteer gimana Gimana apa-apa aja yang aku alamin disana Dan juga aku lakuin disana Pokoknya nanti aku bakal sharing seputar jadi volunteer Selama di Palu So, buat kalian penasaran Jangan sampe di skip Karena bakal banyak banget yang bakal aku sharing Sebasis itu cuma kaya cerita Kamu juga kita nanti bisa nanti cuman minyak ya Setelah itu nanti kita balik MCC Balik lapan sih udah Jangan aku aja Emang cepet banget dari kemarin abisnya di Palu Kaya 2 hari Kaya 2 hari kemudian langsung duduk Baru tidur jam 3 tadi Keren banget Bisa dikankan dengan sumber wanit Iya Padahal jadi satu Ini anak bangun gak ya Iya Gue tadi pagi terungguh Tentang kembali cek Udah sekali bro Oh dia udah 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 aman Tentang kembali cek Lu naik bangun gini Baru deg-degan sekarang Dari ngantap udah dibangun gue Oh my god Masih bong-bong-bong-bong-bong Kayaknya Masih bong-bong-bong Apa kabar? Sehat ya? Ini auranya makin positif nih Boleh dulu? Emang banyak banget influencer yang pada mau kesana Terus juga orang-orang yang emang belum berpengalaman untuk jadi relawan Pengen kesana Tapi emang ditolak Karena disana keadaan juga masih labil Belum stabil Itu akhirnya yang nerima aku Adalah sekolahrelawan.com Yang kayak berani Yaudah Tapi kita gak bisa Ngetreat kamu sebagai kamu Selebgram atau apapun Itu lah Dan itu aku juga gak expect itu Karena aku disini sebagai relawan Dan aku gak mau diexpect Yang gak harus Ada di hotel atau gimana-gimana gitu Justru aku disana emang volunteer Dan aku emang sebenernya gak mau orang ada tau Keadaan pertama yang aku lihat adalah bandaranya itu masih belum kondusif Masih hancur banget Dimana toilet aja atapnya masih bolong kayak gitu Dan emang masih sehancur itu di Palu Terus akhirnya aku diterima sama sekolahrelawan Aku diajarin banyak hal banget disana Dari mulai ini ada sedikit edukasi yang aku dapat selama aku di Palu kemarin Dan ini baru aku tau Sekarang setelah aku dari Palu Dan mungkin kalian juga masih banyak yang belum aware dan belum tau Jadi kalau misalnya kalian tau Biasanya pasca bencana itu Sebulan Setelah bencana terjadi Itu biasanya bantuan mulai berhenti Diberikan Kayak orang-orang tuh kurang aware soal Ternyata bencana itu pasca bencana Kita tuh gak cukup untuk nyumbang sekedar sembako Sekedar kebutuhan pokok yang kayak cuma baju Dan lain-lain yang tentunya pasti gak merata Itu sebenernya gak cukup sampai disitu doang donasi Jadi yang aku pelajari disana tuh ada tiga tahap Yang pertama adalah tahap evakuasi Ini kalau misalnya bencana Ada bencana Itu ada tiga tahap Yang pertama adalah tahap evakuasi Untuk korban jiwa dan korban luka-luka ringan ataupun luka berat Kemudian ada tahap pengungsian Jadi dimana para korban itu korban selamat Dilarikan ke tempat pengungsian sementara Nah ini adalah tahap dimana biasanya kalian berdonasi Tahap dimana kalian berdonasi uang untuk makanan juga Baju-baju pakaian Terus juga misalnya apa yang dibutuhkan selimut, bantal atau apapun itu untuk di tenda biasanya Atau tenda-tenda Itu adalah tahap yang biasa orang-orang paling aware Orang-orang paling taunya donasi sampai disitu doang Oh udah cukup Ini Karin kemarin ngegalang dana Donasi 200 juta Oh itu udah cukup Rachel V nya kemarin ngedonasiin 600 juta itu udah cukup Sebenernya enggak sama sekali Dan ada tahap ketiga Yang orang-orang mungkin gak tau Dan mungkin kalian belum tau Ini ada namanya tahap recovery Nah tahap recovery ini sendiri ada dibagi menjadi dua Yaitu recovery untuk mental Recovery mental karena pasti ada namanya trauma Dimana orang-orang setelah gempa pasti ada namanya trauma Itu namanya mental recovery Terus ada juga recovery secara mata pencarian Jadi kalau di daerah seperti Palu, Donggala, dan Sigi Kebanyakan mereka itu bekerja sebagai nelayan dan juga petani Dimana mereka kehilangan semuanya yang mereka punya Mereka kehilangan tempat tinggal Mereka kehilangan mata pencarian mereka juga Dan disitu kita harus membantu mereka juga di tahap recovery ini Aku langsung galang dana lagi sekarang ini untuk tahap selanjutnya Tahap recovery dan nanti aku bakal balik lagi kesana Untuk turun langsung untuk bantu tahap recovery nya ini Kalau kalian kesana kalian bakal sedih banget ngeliat Ada tulisan-tulisan di rumah-rumah Ada tulisan-tulisan kayak istana saya udah jadi bubuk Oke Karin Karin mungkin langsung flashback ya Sewaktu mereka, sewaktu dia dipalu, gimana sedihnya disana Pandita ada tisu gak ya untuk Karin Intinya disana paling kalau kesana Itu Donggala bener-bener gak layak Enggak layak banget Banget itu Donggala Jadi kalau kalian mau tau nih Kondisi dari Donggala itu Tendanya cuma terpal Itu cuma terpal Terus mereka cuma beralaskan karpet Itu karpet juga karpet sisaan dari kena tsunami Yang kayak dipotong-potong gitu Terus akhirnya ditaruh sama mereka Terus masih banyak tanahnya juga Dan satu tenda itu mungkin Cuma segede ini Itu ada sepuluh kepala keluarga Sepuluh kepala keluarga Bukan sepuluh orang ya Oke Can you imagine that? Ya 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 Udah sih itu aja Pokoknya disana kanas banget Kanas itu gak kayak di Jakarta Mungkin kalau misalnya aku disana aku liat 29 derajat Celsius Di Jakarta 33 derajat Celsius Tapi Di Jakarta masih ada angin Mungkin kalau kalian tau ya disana Karena deket pantai ada angin Tapi gak itu bener-bener panas banget disana Disana bener-bener sepanas gitu Kalau kalian mau tau 29 derajat tapi gak Sama sekali kayak di Jakarta Di Jakarta Masih ada angin Dan emang kayak aku masih bisa Ehm Santai sampai panasnya di Jakarta Disana bener-bener sepanas gitu Sampai malem pun panas Dan ternyata Waktu kemarin aku ke Palu Itu Ada gempa susulan yang gak aku rasain sih Jadi Kenapa makanya banyak banget Ada wadah-wadah seperti sekolahrelawan.com Aksi cepat tanggap Dan lain-lain yang gak berani Nerima Ehm Volunteer yang emang gak berpengalaman Karena itu Jadi gempa susulan masih terjadi setiap harinya Dan kemarin itu waktu aku disana Aku Ehm Ngalamin gempa 5,4 skala Richter Sama 4, Berapa skala Richter Tapi itu emang gak dirasain sama aku sih Gak ada Gak ada yang gak kerasa Gitu sih Oke Seorang Karin Novilda Gak nyata loh Kamu seorang selebgram yang katanya Penuh kontroversi Penuh drama Tapi ternyata punya Jiwa sosial yang sangat tinggi Itu kenapa Mbak Karin? Itu gedung barunya Lantai 1, 2 dan basement Itu Ke bawah Nah pada saat kejadian Itu ada perawat Ada pasien Yang Yang sedang ada di lantai 1 dan lantai 2 Dan orang-orang yang ada di parkiran Itu terjebak Nah hari pertama Itu masih ada yang minta tolong Merintih Sebuti namanya Masih ada Terdengar suara klakson dari Dari basement Cuman kita gak bisa ngapa-ngapain Beberapa korban yang terjebak Yang mungkin aksesnya mudah Itu sempat dievakuasi Tapi ada beberapa yang masih Tertinggal di dalam Saya kurang tahu Sekarang apakah Rumah sakit itu udah dirubukan Atau bagaimana Kendalanya banyak Pertama Bangunan-bangunan di sisinya Itu kan masih layak pakai Dan itu rumah sakit Mungkin kalau Kalau itu bangunan biasa Mungkin Pemerintah bersama BNPB dan TNI Mungkin bisa agak cepat mengevakuasi Cuman masalahnya Karena Memang Kita gak punya Teknologi mungkin Gak punya teknologi Untuk Bagaimana bisa Padahal kan Tiga hari itu Mereka masih ada yang hidup ya Kita sebagai medis Ingin menolong Tapi aksesnya Gak ada Kemudian Ada juga Yang sempat ditolong Oleh Teman-teman itu Jadi operasinya itu Dilakukan di Bawah runtuhan Ada kaki ibu itu Dipotong di Juga oleh dokter Isan Di Di bawah runtuhan Kemudian baru Di bawah Ke rumah sakit Kemudian ada yang melahirkan Jadi Jadi tantangannya seperti itu Proses evakuasi sebenarnya Yang lain tentunya Tadi Lalu itu Mataharinya ada Sepuluh Jadi Malam panas Siang panas banget Kemudian Hari pertama itu Satu minggu pertama itu Bensin gak ada Jadi Kalau dari Pertamina Waktu itu rapat di BNPB Katanya sebenarnya Stok Bahan bakar Di Palu itu banyak Cuman operatornya Yang gak ada Jadi Satu SPBU itu Dilayani oleh Satu orang Bahkan pakai kimba Kemudian kita di jatah Untuk mobil Seratus ribu Maksimal per hari Rin, Rin, Rin Aku tuh penasaran banget Kamu kan seorang-seorang Yang tiap hari itu Kerjaannya photoshoot Shooting Bikin konten Youtube Tapi apa sih yang bikin kamu Hatinya tergerak Untuk menjadi orang Kesana, Rin Sebenernya Aku kemarin kesana Karena emang Mau nyampein langsung aja Donasi Dari Temen-temen yang udah Mendonasikan Terus Aku sana emang Mau Nambah pengalaman Aja sih Jadi Ini pengalaman yang gak pernah Aku dapat Kan kalo misalnya Aku gak disana Enggak bakal tau yang namanya Kalo Kita berdonasi tuh Enggak stop di Sembako Sama baju doang Apalagi Yang kalian tau kan Kemarin sempet viral ya Waktu di Lombok Ada bapak-bapak yang pake daster Iya Ada foto yang viral Itu disitu Kenapa Makanya Donasi kita gak cukup Sampai di baju doang Dan lain-lain Karena Kebanyakan Yang berdonasi baju Itu adalah Perempuan Dimana Kalo misalnya disana kan Masih banyak Bapak-bapak Masih banyak orang Laki-laki gitu loh Jadi Kurang aware Mereka kayak Jadinya kayak Seksis gitu loh Maksudnya kayak Emang karena gak ada Yang mau berdonasi Baju cowok Atau sedikit Jadinya Emang kurang disitu Makanya aku bilang Disini masih banyak banget Yang harus di Kalian perhatikan lagi Kalo ada tahap evakuasi Tahap Donasi tadi Dan juga tahap Recovery Gitu sih Rin Boleh tau gak Tanggapan dari netizen Ini kan netizen kamu Banyak banget nih Hampir 4 juta Gimana tanggapan netizen Atau tanggapan dari keluarga Atau pacar kamu tanggapan Alfie Setelah kamu jadi relawan disana Gimana Oke Iya pacar ini Iya Apa ya Halo Gimana nih Gimana nih Apa gak dilakukan Sebenernya gini Pasti banyak banget ya Gak perlu aku lah Gak perlu jauh-jauh aku lah Kayak Kalian aja mungkin yang Sehari-hari Pasti ada dong Orang yang gak suka sama kalian Itu udah pasti ada Di sekolah Di kuliah Itu pasti ada Dan Kita gak punya kontrol Buat bikin Orang Semua orang suka sama kita Dan itu udah pasti Jadi Kalo Namanya orang Berpendapat ya pasti ada aja Pasti ada yang bilang kayak Ah pencitraan Gini-gini segala macem Ehm Paling ini cuma buat memperbaiki image Paling ini cuma buat ini-ini doang Ah ini paling sensasi doang Buat Dramanya Karin Kita tau sendiri kan Karin Orang yang Suka drama apapun itu Itu pasti banyak banget yang ngomong gitu Walaupun despite Banyak juga orang yang ngomong Kayak salut dan lain-lain Itu pasti ada Tapi Ehm Gini Seperti kata Pak Sujiwo Tejo Lama-lama Generasi kita tuh males Yang namanya Berpendapat Karena Takut Dibilang curhat Lama-lama Generasi kita takut Romantis Karena takut Dibilang galau Lama-lama Generasi kita takut Untuk Peduli Karena takut Dibilang kepo Lama-lama Generasi kita malas Buat Mendetail Karena takut Dibilang rempong Dan lama-lama Generasi kita takut Dan malas juga untuk Mengubah-ubah opini Dalam debat Karena takut Dibilang labil Sama Lama-lama Generasi kita takut Dan males juga Buat Berbuat baik Kenapa ngapain gue berbuat baik Karena gue Berbuat baik aja Gue dibilang pencitran Selama berada di Palu Apa sih Pengajaran Atau pengalaman yang paling kamu ingat? Mungkin ada cerita-cerita yang Kamu ingat banget sampai sekarang gitu? Banyak banget Banyak banget sih Aku Disana itu Mentor Mentor apa-apa ya namanya Adalah Mas Gau dari sekolahrelawan.com Nah disana itu aku diajarin banyak banget Seperti kata dokter Imal tadi Emang kalo misalnya kalian jadi relawan Jadi volunteer untuk suatu Bencana Kalian gak bisa sekedar Gue punya hati yang baik nih Gue pengen turun Gak bisa Karena relawan itu Kalian harus Berpengalaman Karena aku dapet cerita dari Mas Gau Ada dulu waktu jamannya Waktu kemarin Dulu yang Tsunami Aceh Itu Mas Gau masih terbilang Masih beginner Dalam volunteer Dia masih awal-awal turun jadi relawan Dia punya temen Di relawan itu Dia belum ada pengajaran juga Sama Baru awal-awal Ini kalo kalian gak tau Dia waktu dia masuk tahap evakuasi Waktu di Aceh Waktu tsunami Aceh ini Dia Jadi kalo kalian Mau tau Jadi tuh Kalo jadi relawan tuh Harus ada pengajaran-pengajaran Gimana cara mengangkat mayat Gimana cara kalian Menggali Gimana cara kalian Macem-macem deh pokoknya Jadi Mas Gau Waktu Dia Nyampe Di bandara Itu Parah banget Itu kalian Nyampe Di bandara aja Itu langsung bau mayat Itu langsung segitu bau mayatnya Dan Mas Gau ini Pas dia mau ngangkat mayat Dia gak tau Ada tekniknya Dia ngangkat di kepala Dia ngangkat kepala Temennya ngangkat di kaki Itu Kepalanya putus Gitu Terus Karena kan Namanya mayat yang udah Lama Kena air Dan lainnya Itu udah gak Udah gak Kayak Udah mulai Membusuk Dan juga udah gak Se-padat manusia Gitu kan Jadi Terus juga ada temennya Salah satu relawan juga Relawan Pemula Dia Mungkin Sangking Beraninya ya Sangking beraninya Dan sangking kayak Gue mau bantu orang ini Dia Ngangkat mayat Tanpa pake Namanya gloss Gak pake sarung tangan Diangkat mayatnya Pindahinlah ke Sarung Mayat Itu sebulan kemudian Tangannya diamputasi Dua-duanya Segini Nah makanya disitu kayak Kalo kalian mau membentuk orang Kalian harus bisa Tahu dulu tekniknya Sama seperti yang disana Aku diajarin Kayak Aku harus bangun jam 5 Aku harus Siap Di depan posko Itu jam 7 pagi Dan harus udah pake sepatu Boots Nah dari pengajaran Yang ada disitu adalah Gimana lo mau bantu orang Kalo misalnya lo aja Gak cepet Gak sigap Gak tanggap Kalo misalnya lo gak Gak siap dengan diri lo sendiri Kalo misalnya Tiba-tiba ada gempa susulan Yang parah Lo gak pake Sepatu Lo pake sendal Gimana malah Malah kalian sama Seperti kata Dokter Imam Kita disana Niatnya membantu Jadi jangan mempersulit Jangan jadinya Malah kalian yang Harus dibantu Gitu loh Jadi makanya Emang harus siap banget Gitu yang aku tau Apa yang aku pelajarin Dari Waktu kemarin Aku di Lalu Dari sekolah relawan ini Karena emang sekolah relawan tuh Orang-orangnya emang udah Profesional gitu loh Jadi aku ngelajarin Oke teman-teman Buat Dokter Imam Dan juga Karuna Tioja Keren banget Super inspiratif Kita jadi ngerti ya Gimana jadi relawan disana Jangan sampai menyusahkan Korban yang ada disana Oke Sekarang aku mau Buka sesi pertanyaan Buat Karin Sama Dokter Imal Mungkin ada yang Masih penasaran Masih pengen tanya Saya ingin bertanya Pada Kak Karin Itu Karin Kemarin Kalian sempat nonton I quit Instagram Terus juga Nonton yang Korban Palu Sungguh ini sih ya Inspiratif Sebagai influencer Nah Kan banyak ya Netizen yang Gak suka Atau Kurang appreciate Terhadap Kak Terima kasih Pertanyaannya Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Si Sebagai influencer Untuk mengajak Di narasi Millenius Untuk tidak Cuma banyak Ngomong Tapi Dia tidak bertindak Apa-apa Apa sih langkah selanjutnya Untuk Kak Arin mengajak Di narasi Millenius Terima kasih Oke Terima kasih Pertanyaannya Terima kasih Pertanyaannya Jadi langkah selanjutnya Yang bakal aku lakukan Karena Aku punya Power Buat Aku adalah influencer Yang aku punya power Buat bikin Orang tergerak Buat bikin orang Beli apa juga Yang aku mau Aku beli Dan lain-lain Tapi aku mau menggunakan power itu sekarang Untuk Meng-influence orang Untuk melakukan kebaikan Jadi aku gak peduli Kalau emang Orang melihat video itu Sekedar kayak Ngapain Berbuat kebaikan Tapi di videoin Sebenarnya enggak sih Itu bukan buat Pencitraan Atau sekedar Engagement Atau apapun itu Jadi disini Aku emang mau nunjukin Ke orang-orang Kalau beginilah Keadaan di Palu Terus Juga Beginilah yang harus kalian lakuin Kalau misalnya Kalian mau jadi volunteer Di Palu Kemudian Atau Bencana-bencana selanjutnya Iya semoga gak ada Maksudnya Ini loh yang harus dilakuin Terus juga Aku pengen Orang-orang tuh lihat Kayak Berbuat kebaikan tuh Enggak Enggak ada batasan Dan enggak salah Jadi emang aku Punya power untuk Menggerakkan orang Buat melakukan sesuatu Kenapa enggak aku Aku buat power gitu Untuk Bikin orang Melakukan kebaikan Jadi ya gak apa-apa Aku bakal jadi di blame Pasti orang-orang pasti Aku bakal yang jadi tameng ya Orang-orang bakal bilang Pencitraan apalah Segala macem gak apa-apa Tapi Yang namanya Orang kalau didokterin sesuatu Kayak Kita harus melakukan kebaikan 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 Secara gak langsung nanti Di belakang Di otak kita Tanpa secara sadar Kita akan melakukan kebaikan juga Gitu Jadi ya gak apa-apa Aku jadi tameng Untuk orang-orang bilang Apalah ini segala macem Di tameng kaki aku bisa Merubah Pemikiran orang Dan juga Membuka Mindset seseorang Kenapa enggak Gitu Kayak misalnya kan Kayak di Donggala gitu kan Orang-orangnya kan juga Mereka kan ada yang Resolir gitu Untuk cara membantunya gitu Kayak kan masih banyak anak-anak Masih banyak orang tua juga kan Itu dimana Jalan mereka untuk bisa Cari membantuan Cari bantuan untuk mereka Karena mereka juga Butuh bantuan juga kan Tapi justru kan kayak Medanya sulit Cukup itu aja Oke Ini udah ya Oke Terima kasih pertanyaannya Dari Kak Amel Jadi Kalau kemarin Aku kesana itu Udah H Plus 14 Dari bencana Ya H Plus 14 Jadi Emang Kalau ditanya Medan Ya sulit apa enggak Udah enggak Sesulit mungkin yang Dokter Imal Laluin waktu H Plus 5 Karena di H Plus 14 udah Bisa terbilang Udah Bisa dilewatin Udah rapih gitu loh Udah enggak se Arah mungkin waktu awal Jadi kalau Medan sih enggak terlalu sulit Cuman emang Dari Palu ke Dogala Dari Kabupaten Palu ke Kabupaten Dogala Emang jauh Terus juga Panas gitu sih Terus Ya cara membantunya ya Kalau aku sih kemarin membantu dengan emotional support Aku ngebantu Aku lebih ke posko anak-anaknya Jadi disana Karena aku emang Emang nge-chears mereka Aku kayak Apa namanya Ngajak mereka cerita Terus juga ngajak mereka Nyanyi Terus ngasih hadiah Terus juga aku lebih ngebantu anak-anak yang Enggak mau atau takut ke posko mediknya Jadi aku Boongin Jadi kayak dia suka Eee Robot Terus kayak Mungkin disana kan Gak terlalu Banyak yang megang HP ya Gak terlalu Segitunya teknologi seperti di Jakarta Jadi kayak Aku tunjukin HP Ini kamu suka Gundam gak? Aku suka Gundam loh Terus kayak Kamu nakit Gundam sama aku gak? Terus kayak Aku juga bilang kayak Kamu suka transform gak? Kalau suka nih ada yang disana Ada ini ya Di segala macem Yuk ntar kita kesana Terus kayak Dan Even mereka sama Eee Dari relawan profesionalnya tuh Gak mau pergi Tapi Pas Aku Bujuk dia Dia mau akhirnya aku gendong ke posko medik Jadi kayak aku lebih emotional support Sebenernya banyak banget yang bisa kalian bantu Sesuai dengan bidang kalian Seperti dokter Imal bilang tadi Jadi kayak Kalau emang bukan bidang aku yang untuk evakuasi Ngangkat-ngangkat mayat ya Jangan Daripada nyusahin kan Kayak Daripada gak ada pengalaman Jadi mendingan kayak Kalau misalnya kalian mau membantu Mau volunteer Dan kalian Belum bisa bantu Banyak Emotional support aja Karena mereka butuhi tuh Diajak ngobrol Terus juga ibu-ibu Diajak ngobrol Gimana bu Gini-gini segala macem Gitu Oke Terima kasih Temu tangan dulu Dua dua narasumber kita Yang keren banget Sumpahnya aku juga belajar banyak banget Jadi dari diskusi ini Kita belajar bahwa Sebagai millennial gak apa-apa Tetep update Tetep be ourself Tapi jangan sampai Kita lupa Sama dunia nyata Tetep Jangan sampai apatis ya Sama dunia nyata Jangan sampai biarkan teknologi Mengikis kemanusiaan Dari dalam diri kita Tepuk tangan untuk Karim dan juga Dokter Imal Dan satu lagi Pesan buat millennial yang ada disini Ini aku dikasih titipan Bahwa hari ini Millennial Fest ini juga Meluncurkan campaign Namanya layani generasi kita Untuk membantu Mahasiswa korban bencana Di Sulawesi Tengah Yang ingin melanjutkan studinya Di Makassar Jadi gini temen-temen Ada kurang lebih 1.680 mahasiswa Dari Universitas Tadu Lago Sorry Tadu Lago Pau Yang nanti akan dipindahkan Ke Universitas Hasanuddin Makassar Nah kalian bisa donasi Ini caranya Kalian bisa langsung Buka link di www.kitabisa.com Flash Mahasiswa bangkit Kalian bisa langsung Tekan tombol Donasi sekarang Terus masukkan nominalnya Terus pilih Metode Pembayarannya Oke tepuk tangan Untuk Taruh sumber kita Udah cukup segini dulu Sesi kedua Ini ada Pembagian plakat ya kak ya Oke Betul sekali Baik terima kasih Untuk Kak Dana Dan saat ini Tentunya kita undang Untuk dua speaker kita Untuk bisa berdiri Kita akan ada prosesi Penyerahan plakat Yang akan diserahkan Oleh co-founder Aktivis Millennial Denny Giovan Kita coba Terima kasih sekali lagi Untuk Dan juga Dr. Imal Kalau sudah hadir disini Dan Berikan Sharing yang Tadi menyentuh banget ya Luar biasa sekali Iya Jadi memang ini tadi Sesuai dengan temanya Inspirasi kerja kemanusiaan Jadi memang Bisa dibilang ya Gak gampang juga gitu ya Selain Tentunya butuh niat baik Boleh Tapi tetap harus ada Apa ya Penghitungan yang matang juga Jangan sampai nanti Niatnya membantu Disana malah Repotin Bener banget Boleh ngomong bersama ya Saat ini ya Kita foto bersama Boleh rekan-rekan media Boleh di Abedikan Bapan ini Hai semuanya Aku Arina Filda Or as you guys know On Instagram Sokearin Aku ingin mengajak kalian Dalam rangka 90 tahun Sumpah Pemuda Untuk ikut berdonasi Buat para teman-teman kita Di Palu Khususnya para mahasiswa Yang sedang melanjutkan Kuliah di Sementara Di Universitas Sultan Yang seludin Untuk berdonasi di Kitabisa.com Saya gampang banget Kalian tinggal klik Kitabisa.com Slash Mahasiswa bangkit Dan langsung donasi Kaunya gampang banget 10 ribu Even berapapun Donasi kalian Asalkan dilandaskan Kemudian keikhlasan Pasti sangat Berguna banget Buat teman-teman Kita disana Yang memasukkan Terima kasih Kalau kita dipimpin Di Kelola oleh Mereka-mereka Yang ternyata Di millennia Ya Maka Hidup kita juga repot SPI Mau sukses Harus Bergerak cepat Ini gak bisa Bergerak lambat Kita harus bergerak cepat